Akhirnya saat-saat yang kita tunggu telah tiba, oke? Selamat datang di Car X Street PC, oke? Di hari ini, kita bakal memainkan gamenya ini karena ini game barusan aja rilis, oke? Dan aku sangat-sangat hype untuk mencoba gamenya ini karena aku misalkan belum tau sendiri ya kan? Gamenya ini tuh dulu sempat rame karena ini dulu game itu ada di mobile Tapi untuk mobile sendiri menurutku sudah mati ya untuk sekarang Karena untuk gamenya itu nggak terlalu dioptimisasi selama 3 tahun lebih Serta gamenya itu makin lama makin pay to win Dan bener, ini adalah chance yang mereka untuk nge-revive Car X Street dengan versi PC, oke? Dan aku denger-dengar dari si developernya ya kan? Ini game itu nggak bakalan ada micro-transaction-nya Tapi menjadi pergantiannya, ini game kamu perlu membeli di Steam dengan harga 300 ribuan Tapi menurutku itu lebih bagus daripada in-game transaction sampai 2 juta lebih atau gimana Buat kan yang menenekan ya kan, gamenya ini tuh nggak fully port atau gimana Ini game kurang lebih hampir-hampir sama seperti Car X Street Mobile ya kan? Untuk cara mainnya atau gimana Tapi ini game itu lebih bagus untuk cara mainnya Serta untuk accountnya kita yang di mobile sama yang di PC itu bahkan dibedain Karena untuk yang di PC itu nggak ada micro-transaction Jadi kalian itu nge-grindingnya itu lebih cepat dan tentu aja lebih enjoyable daripada yang ada di mobile Yang di mobile itu cukup cancer ya untuk caranya kalian nge-grinding Ada story mode-nya katanya, oke? Ini adalah salah satu story mode-nya ya kan? Yang di mobile itu nggak ada kayak seperti kartsin-kartsin seperti ini Jadi ini cukup hype ya, sebuah hal yang baru juga Kita bisa ngeliat untuk kotanya Car X Street disini Oh, kurang lebih map-nya sama seperti mobile sih Ya kan? Dan disini ada story-nya bro Kelihatan jauh lebih bagus Untuk grafiknya itu bener-bener keimprovisasi banget Yang nggak seperti kayak di mobile dikopas menuju ke PC gitu doang Ini jauh lebih bagus, lebih stabil tentu aja Karena untuk di mobile, mereka itu banyak kayak seperti dilimitasi ya Gamenya itu memang terlalu berat di mobile Tapi di PC, ini game menjadi salah satu game yang cukup ringan Size-nya 16GB-an yang ada di PC Which is untuk game PC zaman sekarang ya 16GB itu cukup kecil banget Jadi aku adalah new guy disini Oh my goodness, Lianta Ada sedikit Porsche ya, Porsche in action Tentu aja aku mainnya coba disini Ya kan? Pake joystick, tapi joystick-ku cukup rusak Kenapa kok joystick-ku rusak? Kita bakal memakai Porsche-nya pertama kita Tentu aja Porsche-nya ada livery-nya Karena livery itu ada Oh, ada waifu guys Experience-nya dengan joystick Tentu aja kamu bisa memainkan ini game dengan keyboard Atau nggak dengan steering wheel atau gimana gitu ya kan Tersahal kalian Ini versi PC, oke? Bisa semuanya Kayak aku nggak nyangka ya? Bisa sebeda ini Kan kalau misalnya di mobile itu pertama-tama Kamu bakal memakai supra gitu ya kan Sebagai mobile tutorial ini Memakai Porsche Fitment-nya bagus ya kan? Tentu aja ada livery-nya dan kawan-kawan Tentu aja ada license plate-nya Which is di gamenya di mobile itu nggak ada Jadi ini mobil Ini adalah gamenya Look at this Oh my god, aku bisa ngeliat kiri-kanan juga bro Tentu aja ini game adalah game open world Lebih enak daripada yang ada di mobile Kalau misalnya aku lihat disini Oke, tentu aja caranya kalian belok-belok Koron lebih hampir-hampir sama seperti di mobile gitu ya kan Kalau misalnya yang ngedrift, ya ngedrift Kalau misalnya yang ngegrip, ya ngegrip Oke, look at this Jadi ada sedikit HP-nya disini Ini kayak seperti game berbeda banget sih Daripada di mobile Ini jauh lebih terpolis tentu aja Dan ini lebih smooth, oke Dengan aku sedikit nyeting Oke, tentu aja ingat aja Aku memainkan gamenya ini itu Di laptopku yang nggak terlalu Semonster-monster itu Jadi buat gamenya ini cukup bagus Oh my goodness, ngegrip Oh, ada RX-7 ngedrift Gimana kalau aku juga ngedrift disini Oke, sorry bro Kalau misalnya aku nabrak mobil ya Partikelnya lebih bagus bro Jadi aku bisa nge-offin TCS Ini bener-bener cuakep sih Untuk kamera work-nya juga nge-wower banget Oke, inget aja sekali lagi 300 ribu Kamu memainkan ini game di Steam Dan kalian nggak perlu memakai komputer yang terlalu bagus atau gimana Bener-bener bagus dan banyak banget update-nya Ya kan, karena ini game Kalau misalnya mereka melakukan good work Nggak seperti yang ada di mobile, oke Ini game bakalan, ya hidup sih Soalnya banyak orang yang suka ini RX-7 memang Tapi orang-orang nggak sukanya Itu nggak terlalu bisa dimainin di mobile Oh, ini kameranya Jadi ini adalah kamera Oke Nggak ada FPS-nya ya Apa gara-gara ini adalah mobil pinjaman mungkin Makanya nggak ada FPS Bener-bener cakep sih ini game Sumbau Nggak nyangka ya Di PC itu dibedain banget Setelah aja kasih tau di komentar Kalau misalnya kalian pengen ngeliatin aku Memainkan RX-3 PC Untuk kedepan-kedepan harinya juga Karena aku juga suka banget dengan gamenya ini Ya kan, dan aku pengen ngeliat Game-nya ini tuh suksesful Kat dulu aku bilang kayak gitu Tapi tentu aja aku bakalan membuat Game-nya ini tuh terus-menerus Di channelnya ini Kalau misalnya kamu suka Jadi kasih tau aja di komentar Apakah aku perlu Ngelanjutin ini serisnya Karis-3 PC Atau tidak Oke Semua terserah kalian Uhuhuhuhuhu Mobil pertamanya kita Udah dimodifikasi Jadi kita memiliki ini Ya kan Ini adalah Estilo Oke, mantap jiwa Tentu aja kita memiliki MX-5 Di sini ya Tentu aja Kita juga memiliki ini Oke Suzuki Carry Civic Estilo bener-bener Cuake banget Tapi aku pengen Mobil yang bisa ngedrift juga Jadi aku bakal Memakai MX-5 Oke, kayaknya ini adalah Mobil paling wise Untuk kalian miliki ya kan Atau enggak yang versi pickup Karena untuk Estilo Itu gak bisa ngedrift Mobilnya everyone will drive Oke, dan ini game Itu ya Perlu ada mobil yang bisa ngedrift lah At least Jadi mobil pertama yang ada Bisa ngedrift Ini adalah mobilnya Oke, ada housing sistemnya juga Buat kalian yang belum tahu Jadi ini adalah hal yang bagus juga Kayak seperti yang ada di mobile Dan ini ada mobil pertamanya kita Mamma mia Oke, jadi kalau misalnya Kalian tahu sendiri Aku bisa ngenyalain Atau gak matiin lampunya Tentu aja ya kan Ini game juga bisa Dibuat RP sih Karena kalian bisa Nganuin mobilnya kalian Tentu aja suaranya Dari mobilnya nih Oke, sama seperti yang ada di mobile Tentu aja Dan kalau misalnya aku lihat Untuk ini game Tentu aja memiliki FPP kamera Dan lihat dah Seberapa smoothnya FPP-nya ini Daripada yang ada di mobile ya kan Ini game tentu aja Jauh lebih smooth Daripada yang ada di mobile Karena ini Adalah versi PC Kalian bisa Ngeliat orang ya Langsung di mapnya itu Dan ini adalah menunya Untuk sekarang Jadi kita memiliki map Layers Ada car showroom Oke, aku ingin coba Ngeliat sih Mobilnya ini Apakah Petuin atau tidak Karena di mobile Bener-bener parah Oke, kita memiliki CR ya kan Which is uangnya kita Serta ada gold Juga untuk gamenya ini Tapi untuk mobil-mobilnya Kalau misalnya aku lihat ya kan Ini kalian bisa membeli Dengan CR semua Mungkin beberapa mobil itu Masih di lock ya kan Karena kita perlu Ya, level up Karena gamenya itu memiliki level juga Jadi aku saran Ngeliat kamu Naik in levelnya kalian Dan tentu aja Aku membeli Ini game itu yang versi Deluxe Edition Jadi seharusnya Aku memiliki mobil Yang modifan juga ya Dan ini adalah Semua mapnya bro Kalian bisa melihat sendiri Untuk player-playernya Yang disini Aku gak tau Offline Jadi ini adalah NPC-NPC Ini bukan orang asli ya Disini Ini gak seperti yang ada di mobile Ini jauh lebih bagus Dan tentu aja Untuk mapnya sendiri Sama seperti yang ada di mobile Kita akan memiliki pegunungan disini Sama ada Balapan yang ada disini seharusnya Tapi aku perlu membeli DLC-nya Mungkin aku juga gak tau Ini game juga ada DLC-DLC-nya ya Buat kalian yang belum tau Aku bisa melihat profilku juga Ini adalah profilnya kita ya Disini Ada clear progress Atau gak ada settings juga disini Jadi progressnya kalian Bakalan kesave semua Jadi buat kalian yang kalahan atau gimana ya Hati-hati Dan ini Ada mobile-nya kita Lantai itu Kayak seperti livery-nya ya Ada kayak seperti livery Hologramnya juga di gamenya ini Modifikasi gila-gila sih Ini game ya Oke jadi ini adalah Percobanya kita Kalau misalnya kita menang Kita bahkan mendapatkan Membership untuk Mainan Di club-nya orang Disini oke Dan itu aja Untuk awal-awal Kadang-kadang Frame rateku itu sedikit ngedrop ya Karena untuk awal-awal ini Masih ngerendering Ini adalah game yang barusan Aku download Jadi itu ada sebuah hal yang Cukup normal ya kan Kalau misalnya kulihat Untuk NPC-nya Cukup pinter ya Masih nurutin kayak seperti itu ya kan Yang ada di Racing line Tapi NPC-nya bisa Nabra-nabra Gak seperti kayak Tempok berjalan Yang ada di Mobile gitu ya Tentu aja ya Ini game gak ada Microtransaction Pertanda bahwa Untuk grinding-nya Seharusnya gak separah itu juga Kalau misalnya kulihat sih Gak ada sistemnya ini ya Kayak seperti Tires atau gimana Dan semoga untuk Di mobile version Itu bakalan Niru-niru Yang ada di PC Karena kalau misalnya Di mobile version itu Seperti yang ada di PC ya kan Aku sangatlah yakin Itu game bakalan hidup lagi Ini game itu bisa Segede ini Gara-gara dulu Awal-awal ini game Masuk di mobile Jadi ya Kalau misalnya Mobile-nya itu Masih pay to win Sampai sekarang Itu gimana gitu Menurutku cukup Eman sih Ya kan Seharusnya Yang bener itu Tentu aja Yang ada di PC-nya ini Itu bagus banget Game-nya Oke Sedikit nabrak Oke Cara ngefilnya nabraknya Ini mobile Itu tentu aja Bisa kayak seperti mobile Tentu aja Untuk NPC bisa mashup ya NPC bisa nabrak-nabrak Gila banget Ini cuantik sih Untuk game-nya ini Dan tentu aja itu Ada sedikit Animasinya untuk finish Ini kayak seperti Ini force speed unbound Sumpah Sikit niru-niru Ini force speed Oke Tapi jangan masalah Ini game Juga gak triple E Buat kalian yang belum tau Karena untuk mobile-nya itu Gak ada lisensinya Sama sekali sama Mereka itu membeli Atau gak membuat game-nya ini Itu tidak dengan budget yang Segede ini force speed Atau gimana Karena memang gak ada lisensinya Untuk game-gamenya ini Makanya itu Game-nya ini tuh Gak bisa aku bilang triple E ya Dan makanya itu Untuk game-nya ini Buat price-nya Itu bukan price triple E juga Which is Biasanya price triple E Kan 500-1 juta Gitu ya kan Ini game Cuma 300 ribu Oke Aku sudah nge-unlock ini Ini ya kan Livre Editor Blah-blah Jadi gimana Kalau sekarang Aku pengen coba Aku pengen lihat sih Untuk mobilku itu Ada dimana ya Karena aku membeli Ini game itu Di Deluxe Edition Jadi seharusnya Aku memiliki beberapa mobil Yang di mobil itu Kamu perlu berbayar ya kan Ini mobilnya menjadi Mobil event Kalau misalnya Aku lihat disini Jadi ini adalah Limited event gitu ya kan Jadi gamenya ini tuh Bisa di event-eventin Tentu aja Aku bisa mendapatkan Mobilnya ini Oke 30 ZC ya Ini adalah mobil Yang dari Packs-nya Yang aku beli seharusnya Oke Aku udah beli satu mobil Dan ini adalah Mobilku Bro nih Look at this Sedikit Oke Ada Videonya Mantap jiwa banget Aku juga aja gak tau Apakah aku bisa Nge-ganti Buat karakterku Atau tidak ya Seharusnya belum bisa Tentu aja Ini mobilnya Bener-bener cakup ya kan Ini Kalau misalnya belum tau Ini adalah 300 Z Dan mulai ada Malam harinya disini Oke Gimana kalau kita coba Modifikasi mobilnya ini Oke Modifikasinya langsung ada Di depan sih Very nice Dan ingetan Untuk garasinya Modifikasinya mesin Sama modifikasi Yang ada di looksnya ini Itu sedikit dibedain Untuk sekarang Aku pengen coba Ngeliat yang mesinnya Terlebih dahulu Oke UI-nya Itu sama seperti Yang ada di mobile Kalau misalnya Aku lihat disini Tapi Untuk pricingnya Tentu aja Memerlukan CR-CR Doang Oke Ini game Gak ada Microtransactionnya Dan tentu aja Untuk UI-nya ini Ya jauh lebih clean sih Kalian bisa lihat sendiri ya kan Untuk ini UI-nya sendiri Tentu aja Kalian bisa Nge-engine swap Masian ya Seharusnya Untuk gamenya ini Kalian bisa nge-ganti Tiresnya juga Tentu aja Tiresnya kalian bisa beli Oke Jadi tiresnya ini Bisa potak juga Tapi ini memakai Tires yang Kurang lebih racing disini Oke Mungkin aku bakalan Memakai racing tires Untuk sekarang Untuk yang ada di Story-nya Aku memerlukan Mobil class 1 Jadi modifikasi Aku gak bisa terlalu Segila itu Mungkin Yang kayak Seperti yang shift disini Wheels-nya ini Kita gantengin ya kan Karena untuk mobilnya ini Bisa kalian modifikasi Seenaknya kalian Oke Spacernya itu Bisa kalian benak-benakin Semua ya Very nice Rimsnya tak gedein Untuk mobilnya ini Karena kenapa tidak ya Perlu tak stabilin Untuk mobilnya ini Supaya bagus ya Untuk handlingnya sendiri Aku memerlukan handling banget sih Tentu aja Ini ultimate parts Itu gak memerlukan gold Kalau gimana gitu ya kan Ini semua Memakai duit Oke Aku suka banget Dengan yang ada di Ini karakterist PC Seharusnya yang di mobile Kayak gini sih Sejak awal Kayak misalnya Sejak awal kayak gini Game-nya ini tuh Langsung Hidup sih Ya kan Ini bener-bener Mantap jiwa Oke Kurang lebih seperti itu ya Untuk modifikasinya 300Z Untuk sekarang ya kan Dan ini adalah malam harinya Game-nya ini Bener-bener coakup yang gak masuk akal bro Untuk malam harinya ini ya kan Dan itu aja Aku pengen menuju ke body shop Karena aku pengen ngeliat Modifikasinya yang ada di sini tuh Apakah sebagus Yang ada di mobile atau tidak Oke Ini adalah car showroom Modifikasinya di sini Oke fast travel Aku memerlukan 440 Untuk duitnya Tapi gak apa-apa Aku pengen Ngerute aja lah ya di sini Aku pengen mencoba sih Mobilnya barusan di modifikasi Ini kemana Suaranya Oh enak sih suara ini Bener-bener cakep ya kan Tentu aja Untuk mobilnya ini Dalamannya kurang lebih seperti ini Untuk mobilnya Di dalamnya aku gak bisa Ngeliat kiri kanan sih Mungkin Next-next update Bisa dilihat ya kan Apakah aku bisa nolek kiri Atau enggak kanan Karena FVP Kalau misalnya kalian Gak bisa ngeliat kiri Atau enggak kanan Itu kurang immersive menurutku Wow ini mobil Super-duper creepy sih Ini kayaknya untuk tuninganku Bagus Oke styling shop Let's go Kita mau ngeliat ya kan Seberapa mahalnya Untuk styling shop sendiri Kalau misalnya aku liat sih Setiap risk Kamu bakal mendapatkan 10 ribuan Yang ada di ini Karak Street PC Which is good Oke kita memiliki body Kurang lebih sama Seperti yang ada di mobile Ya kan Tentu aja Body kit atau enggak Gimananya Menurutku Biasa aja sih Untuk harganya ya Menurutku masih reasonable Untuk harga seperti ini Ini adalah body kit untuk semua Jadi untuk yang satuan Seharusnya Yap Satu aja ada bodynya Dan kawan-kawan gitu ya kan Jadi kalian bisa Ngemodifikasi satu-satu Atau enggak Ya langsung semuanya aja Aku bakalan memakai Street X body kit Seperti ini Tetapi beberapa hal Bakalan tak cleanin Karena aku juga suka dengan Lampunya yang Kurang lebih seperti ini ya kan Nyambung ini kelihatan Kayak modern banget Tapi aku lebih suka yang ini Kayak seperti LED-LED-an gitu loh Ini cukup cakep Tentu aja untuk Spoilernya Aku enggak suka kayak gini Tetapi spoilernya Aku sukanya yang kurang lebih Sedikit low profile Kayak gini mungkin bagus Jadi bakal aku kasihin gini Jadi untuk body kitnya itu Bukan template ya Kalian bisa Ngemodifikasi sesuai Yang kalian inginkan Untuk gamenya Atau enggak buat Mobil-mobilnya sendiri Tentu aja untuk partsnya ini Yang kalian modifikasi menjadi Warna primer Oke itu yang aku suka Dari gamenya ini Jadi kita bisa Ngecolorisasi Untuk mobil-mobilnya ini Kalian bisa ngecolor Terserah kalian ya kan Dan disini tuh ada atlas Ada matte Ada caramel Blah-blah Kalau misalnya warnanya itu Dengan warna yang template Ini warnanya digratisin Ptw Aku enggak nyangka ya Sebagus ini Untuk gamenya ini Aku enggak nyangka Sumpah Rimisnya sendiri Tentu aja kalian bisa ngemetin Atau enggak ngemetallikin gitu ya kan Terserah kalian Maunya kayak gimana Untuk rimisnya sendiri Semua warna yang aku tadi Barusan miliki gitu ya kan Itu aku perlu Ngebayar 3000 doang OMG Bener-bener Super duper Murah Oke tentu aja untuk styling sendiri Ini kalian bisa ngegantiin Di bagian Dalamannya mobil gitu ya kan Untuk parts-partsnya Kalau misalnya kulihat itu Sama aja yang ada di mobile Untuk sekarang itu Enggak ada yang terlalu Gimana-gimana amat ya Untuk si partsnya sendiri Aku bakalan ngeganti Setirinya ya kan Kurang lebih aku bakalan ngeganti Parts-parts yang kelihatan banget Untuk sekarang Neonnya kalian memerlukan 1500 doang Untuk si neon Oke tapi untuk colornya sendiri Untuk colornya ini Barusan 9500 Jadi untuk neonnya sendiri itu Cukup mahal Untuk sekarang ya Praktatannya kalian bisa Ngeganti juga ya Untuk modelannya Dan ini adalah Modifikasi pertama Yang kulihat Memerlukan gold Aku aja-aja gak tau Caranya kalian mendapatkan gold itu Dari mana Mungkin dari event Atau gak dari mana gitu ya kan Untuk nitros Bahkan ku jadikan Model seperti ini Jadi kalau lebih seperti ini Oke Kalau misalnya kalian gak suka Dengan salah satunya Tentu aja kalian bisa Nge-clear Dari carsnya kalian Oke Jadi gak perlu repot-repot Nyari-nyari lagi Oke Ini adalah sebuah UI yang cukup-cukup Genious Kalau lebih seperti itu Untuk mobil pertama aku Yang aku modifikasi Oke 300z Yang very nice Fix aku Kayaknya bakalan Memainkan gamenya ini Cukup sering sih Ini kelihatan banget Ini bakalan seru Untuk gamenya ini Entah dibuat mabar Atau gimana Aku mau coba mabar Mungkin next time gitu ya kan Tentu aja Untuk lampunya Kalau lebih seperti ini Foto mode gimana Ini adalah foto mode-nya Aku pengen lihat Apakah bagus Untuk foto mode-nya ya kan Kayaknya sama aja Kayak seperti yang ada di mobile ya Video di hari ini Menurut kalian gimana Untuk karak street PC ya kan Mungkin ini adalah Sebuah game yang bagus Dan semoga ini game Di update terus Step yang cukup tepat Untuk si karak teknologis Untuk ngebikin Karak streetnya Yang ada di PC Kalau misalkan suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini And I will see you guys Di video selanjutnya And goodbye